Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang ke dalam channel ini Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini Terima kasih Sejak awal lagi, DAPI pilih Anwar bukan Tundok Temahadir Mohamad kata Zuraida Mungkin Anthony Locke telah terlupa DAPI merupakan salah satu daripada pihak yang memberi tekanan kepada Tundok Temahadir Mohamad untuk melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri satu ketika dulu Timbalan pengurusi muhafakat nasional Datuk Zuraida Kamarudin berkata demikian mengulas kenyataan setiausaha agung DAPI itu yang mendakwa DAPI tidak pernah menarik sokongan kepada Dr. Mahadir semasa beliau menjadi Perdana Menteri pasca PRU ke-14 lalu Pada tarik 10 Mei 2019 Veteran DAP Lim Kit Siang telah menyatakan di dalam pentas pecerama pilihan raya kecil sandahkan bahawa beliau sendiri akan meletakkan jawatan sekiranya Dr. Mahadir Mohamad tidak menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim dengan segera Ini adalah bukti utama yang berlihatkan niat sebenar DAPI yang sememangnya tidak ikhlas di dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan selepas menang besar gabungan parti itu pada tahun 2018 kata bekas Alipaliman Ampang itu dalam satu kenyataan hari ini Menurutnya, kenyataan daripada pemimpin DAPI paling berpengaruh pada ketika itu telah menyebabkan banyak pihak di dalam gabungan Pakatan Harapan merasa tidak selesa dan mula mempertikaikan niat sebenar DAPI Sekiranya tekanan tidak diberikan kepada Dr. Mahadir Mohamad pada ketika itu sudah tentu tidak akan meletakkan jawatan atau mempunyai perancangan untuk berbuat demikian kata Zoraida lagi Oleh itu, saya ingin mengingatkan Anthony Locke dan juga pemimpin DAPI yang lain untuk tidak bersikap lempar batu sembunyi tangan dalam hal berkaitan peletakan jawatan Dr. Mahadir Mohamad setelah 22 bulan memerintah negara ujarnya Sikap DAPI yang tidak ikhlas dalam menyokong pentadbiran Dr. Mahadir Mohamad pada ketika itu secara langsung turut menyumbang kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 pada ketika itu kata Zoraida lagi Terima kasih kerana menonton